Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Tabalong hari ini. Sempat mengalami kenaikan harga akibat musibah banjir, kini bahan pokok kembali stabil di pasaran. Namun tetap ada beberapa komoditas yang harganya naik, salah satunya adalah berasiung unus, yang ketersediaannya bergantung pada kabupaten lain. Banjir besar yang melanda di Kalimantan Selatan di pertengahan Januari lalu sempat membuat sejumlah harga kebutuhan pokok di pasaran melonjak. Namun harga kembali normal seperti yang terpantau di Pasar Tanjung pada 10 Februari 2021. Meski sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, namun kenaikan masih dalam batas wajar, seperti ayam potong dari Rp35.000 per ekor jadi Rp37.000 per ekor. Selain itu kenaikan juga terjadi pada cabai hiung dan berasiung unus, yang banyak didistribusikan dari kabupaten Banjar. Relatif stabil, beras, baik itu beras premium maupun lokal, itu juga mengalami stabil. Nah cuma ada satu yang agak sedikit, ini ada perubahan nih, kenaikan juga, itu beras siam unus. Karena memang kita ketergantungan dari kabupaten lain. Jadi yang biasanya menanam itu adalah di kabupaten Banjar, di Gambut. Sementara kondisi sekarang di lokasi tersebut banjir, beberapa tanaman padinya juga mengalami kerusakan, dan juga memang pengiriman juga agak terhambat. Jadi untuk beras unus itu ada mengalami kenaikan juga. Hal tersebut turut dibenarkan pedagang beras di Pasar Tanjung, Rida Pahlawi. Ia mengaku saat ini stok dan harga beras relatif stabil, kecuali untuk harga beras unus. Ia mengalami kenaikan harga dan belum turun sejak terjadinya banjir. Di banjar, margasari, yang nyaman itu margasari yang banyak datang. Margasari itu kan nirah rantau masuk ke dalam. Berarti imbeh banjir ini sudah nyaman gitu lah ya pengiriman? Berarti imah banjir ini sudah nyaman aja, beras banyak aja. Harga ini stabil aja, biasa aja naik Rp10.000 sekarung. Naiknya harganya berapa jadinya? Rajin kan beras unus, mayang itu kan Rp55.000, sekarang Rp60.000. Biasa aja harga beras. Kalau aja dijangkau untuk masyarakat kan. Berarti itu harga per karungnya kah? Per gantang Rp65.000, satu gantang. Kalau per karungnya kan Rp500.000, Rp5.500.000. Meski ada komoditas ayam potong dan beras mengalami kenaikan harga, namun telur justru mengalami penurunan dari yang awalnya Rp26.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Mohamad Aryadi, Tibita Balong melaporkan.